Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad keturunan Jawa Banyak pendapat yang menyatakan Tentang genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW Dan salah satunya menyatakan Bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muarobin Seperti pendapat dari Miftah Luthi Muhammad Yaitu orang keturunan Indonesia Yang hidup di daerah timur tengah Jika benar pendapat ini Maka suatu anugerah yang besar untuk bangsa Indonesia Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya Yang sangat jauh akan hikmah dan kesel panat Bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki Tokoh panutan dan teladan yang menomersatukan Tuhan Sesuai dengan silah pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Ikhlas dan jujur Dengan adanya pendapat seperti ini Maka diharapkan adanya perubahan perilaku Dan semangat kembali mempelajari Suri Taulat dan manusia agung tersebut Berupa hadis dan sejarahnya Yang selama ini banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia Seperti yang dikatakan budayawan MHA Ainu Najib Yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW layak diduga sebagai orang Arab Jawa Bukan Arab Tulen Nabi Muhammad SAW menolak digambar wajahnya Demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Nabi Muhammad SAW Yang layak diduga tidak persis Arab Tulen Cara berjalan Nabi Muhammad SAW Tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen Yang mendongkak kepala dan cumawah Cara berjalan Nabi Muhammad SAW Ialah melangkah santun Dan seperti menuruni ketinggian bukit Tawadlu Cara berjalan Nabi Muhammad SAW Adalah badan atas condong ke depan Atau membungkuk dan kaki kuat berkuda-kuda Tutur kata Nabi Muhammad SAW sangat lemah lembut Mana ada orang Arab Tulen yang begitu Terutama pada masa itu Tutur kata lemah lembut ini khas Jawa Berbeda jauh dari style Arab yang suka berbicara kasar Dan melejak ledak Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad SAW ini Menjadi magnet Sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen Nabi Muhammad SAW juga suka bertapa Atau khalwat Bangsa Arab Tulen tidak punya tradisi ini Bertapa itu adalah khas Jawa Jika membicarakan tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW Maka tidak akan jauh perbincangannya Dengan Ibunda Siti Hajar Dan Nabi Ismail AS Dan perlu diketahui pula Bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani Atau Yahudi Bukan asli bahasa Arab Yang artinya hamba Tuhan Ibunda Siti Hajar sebelum dinikahi oleh Nabi Ibrahim AS Adalah budak yang utama dari Fir'an Kufu Raja Mesir kuno Yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan Dan mengaku sebagai keturunan R.A. dan Osiris Dewa Matahari Dan bulan bangsa Mesir kuno Fir'an Kufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan Karena selama hidupnya tidak pernah sakit secara kesemata Semacam pilek dan batuk atau lain sebaginya Serta berumur panjang Yang konon umurnya sampai 600 tahun Mempunyai kekuasaan yang absolut dan mutlak Pada waktu pemerintahannya Guna mendukung jalannya pemerintahan Serta pembangunan Bangunan monumental Maka Fir'an Kufu memerlukan para penambang emas Yang saat itu hanya manusia-manusia dari suwarna Dewipa Atau pulau emas Atau yang lebih dikenal dengan pulau Sumatra Saat ini Yang memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas Fir'an Kufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut Ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian dan selatan benua Afrika Guna menunjang keinginannya tersebut Maka Fir'an Kufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut Di bawah pimpinan Yaitu Ayahanda Bunda Siti Hajar Beliau merupakan kepala ekspatriat dari suwarna Dewipa Yang didatangkan oleh Fir'an Kufu Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang ditemukan Maka banyak pula bertambah para imigran Dari dataran suwarna Dewipa Yang menjadi penambang emas di negeri Mesir Dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negeri Mesir Semakin absolutnya kekuasaan Fir'an Kufu Maka semakin pula dia berbuat semena-mena Termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar Meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka Munculnya penyakit Raja Singa ini pertama kali yang mengidapnya adalah Fir'an Kufu Karena hobinya yang menyimpang Di samping itu pula ketika Fir'an Kufu setelah meniduri perawan rakyatnya Maka dia akan menyunat perempuan tersebut Selain itu penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si Raja tersebut Dikarenakan makan makanan yang lezat Hal tersebut banyak merisaukan Ayahanda Siti Hajar Oleh karena itu suatu ketika Ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'an Agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya Agar Ibunda Hajar tidak ditiduri oleh Fir'an Kufu Dengan catatan Ayahanda Siti Hajar menyatorkan emas lebih banyak Dan banyak menemukan tambang emas lagi Pada saat itu para pemaisuri Fir'an banyak yang menolak status Ibunda Siti Hajar Yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir Dan pada akhirnya agar membedakan status Ibunda Siti Hajar dengan para pemaisuri Maka telinga Ibunda Siti Hajar ditindik atau diberikan anting-anting Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris Ibunda Hajar yang pertama kali di dunia Di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang Waktu pun berlalu hingga kedatangan kalifah dagang yang dipimpin oleh Nebi Ibrahim Hingga si Fir'an Kufu tertarik akan kecantikan Ibunda Sara Dan diboyonglah Ibunda Sara ke istana Fir'an Dan ketika akan dituduri Fir'an Kufu tidak sanggup menggerakkan badannya Karena takut akan ketinggalan ilmu Ibunda Sara Maka Fir'an pun melepaskan Ibunda Sara Dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu Ibunda Sara Yaitu Ibunda Hajar Dan Ibunda Hajar pun ikut rombongan dari Nabi Ibrahim Yang kelak dinikahinya Dan kemudian ditempatkan di Mekah Serta mempunyai anak yang bernama Ismail Dan mempunyai keturunan sebagai Nabi Pemneduk Yaitu Nabi Muhammad SAW Kalau misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut Maka Nabi Muhammad SAW pun meninggalkan fisiknya Yaitu berupa rambut yang disimpan di Musyum Turki Dari rambut maka banyak diketahui tentang gen DNA dan golongan darah Yang nantinya dapat mengerucut pada gineologi Nabi Muhammad SAW Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.